Puluhan warga melakukan pengejaran terhadap pelaku tabrak lari di kawasan pasar tradisional Terong, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelarian pelaku terhenti setelah sebuah mobil minibus berwarna putih yang dikendarainya menabrak sebuah mobil warga yang sementara melintas di jalan Sultan Alauddin. Sejumlah warga yang mengejar pelaku langsung meluapkan emosinya dengan merusak mobil pelaku. Tidak hanya itu, pelaku yang ketakutan dengan aksi warga ini pun sempat melirikan diri ke rumah salah satu warga. Namun aksi pelariannya ini pun terhenti setelah puluhan masa yang mengejarnya menghakiminya hingga babak belu. Beruntungnya pelaku terselamatkan setelah beberapa petugas kepolisian dari Polsek Rapocinimakassar tiba di lokasi dan langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau masa yang semakin beringas. Kejadian berawal dari pelaku yang awalnya sempat menyenggol seorang pengendara sepeda motor kemudian melarikan diri dan kembali menabrak dua pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh seorang ojek online. Usai mengamankan pelaku selanjutnya petugas membawa ke Mapolsek Rapocinim untuk dilakukan pemeriksaan bersama sejumlah korban tabrak lari oleh pelaku. Sementara hasil pengakuannya total yang ditabrak dari pelaku ini ada tiga unit motor, satu rembang empat. Kalau untuk luka-luka korban sendiri yang ditabrak? Untuk secara fisik yang kami ketahui korban tidak ada yang luka fisik, cuma secara kendaraan, secara material mungkin kendaraan. Yang upaya yang dilakukan saat ini? Untuk saat ini kami amankan dulu, nanti kami akan koordinasi dengan Satelantas Polres Tabus Makassar. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Rapocinim dan rencananya akan dilimpahkan ke bagian unit lakalantas Polres Tabus Makassar untuk proses selanjutnya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.